Halo guys, perkenalkan saya Hadi Anjadi dari channel Balam Cubes Dan hari ini kita akan mereview rubik baru keluaran dari Yushin, yaitu Yushin Little Magic M Sebenernya Yushin Little Magic ini adalah produk lama dari Yushin, yaitu budget cube yang sangat-sangat populer pada zamannya Tapi sekarang Yushin memberi upgrade dengan memberi magnet dan ada sedikit upgrade dari mekanismenya mungkin Oke, kita buka dulu rubiknya Hmm, sedikit susah dibuka ya Oke, jadi ini dia rubiknya Kita buka lagi, ada plastiknya Oke, first impression dia menggunakan glossy plastik, kalian bisa lihat, tuh ada cahaya mantul Jadi dia teksturnya lebih licin daripada rubik-rubik yang pakai frosted plastik ya Oke, mari kita lakukan first turns Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke, oke, jadi first impression rubiknya memiliki feel, hmmm, ya masih ada feel berpasir, feel sandy Karena ini masih out of the box, tapi ini udah smooth banget guys Dan ini udah ada magnetnya ya, dan magnetnya sih cukup kuat Dan disini gue punya Yushin Little Magic yang lama, ini magnet juga, tapi ini DIY Dan ini sudah diloop jadi suaranya sedikit beda ya Tapi untuk out of the box ini oke banget sih guys, kayak udah bisa dipakai gitu Kayak dibandingkan dengan rubik RS3M 2020, untuk out of the box-nya malah menurutku aku lebih suka ini daripada RS3M 2020 Ini kayak udah langsung ready buat dipakai Tapi kita nggak tahu setelah di setup jadinya kayak mana, karena ini masih first impression ya Tapi ini oke banget kalau untuk cube out of the box ini So, algoritma gue aja dari tadi flow-nya enak Ya, cukup bagus ya untuk cube out of the box ya Dan yang bisa kalian lihat dia menggunakan primary internals Coba kita buka Tuh, jadi mekanismenya menggunakan Untuk ininya ya Untuk bagian Bagian stock ya Bagian stock corner-nya menggunakan primary Dan untuk torpedo-nya dia juga menggunakan primary Oke Dan juga center-nya menggunakan primary internals Jadi ini mirip sama Yushin Huanglong Yushin Huanglong Yushin Huanglong Sinit gue juga Center-nya pakai primary Jadi feel-nya lebih smooth Itu yang gue denger Tapi gue sendiri pernah nyoba Yushin Huanglong Menurutku ini sedikit lebih berat Tapi Itu sih bukan berarti lebih buruk ya Lebih berat itu kan berarti Malah justru lebih cenderung ke stabil Kalau ringan tuh kayak lebih liar Dan ini puterannya juga lebih lambat dari Yushin Huanglong Dan Nurku itu adalah hal yang bagus Apalagi Rubik ini kan bakal cocok banget buat beginner Pasti beginner juga gak bakal suka rubik-rubik yang cepat Karena masih transisi dari beginner method ke sifo Sifo Oke untuk first impression ini rubiknya oke banget Ya kita akan kembali lagi setelah gue setup rubiknya Oke jadi saya sudah menggunakan rubik ini selama beberapa hari Dan kali ini saya akan mereview cubenya Jadi untuk informasi tentang rubiknya Rubik ini memiliki ukuran 55,5mm Dan berat 78 gram Kalian bisa beli rubik ini di Balam Cubes Atau link di deskripsi Oke untuk performanya Rubik ini memiliki putaran yang cepat Silky smooth Putarannya juga memiliki feeling crispy dan clicky Dan rubik ini juga memiliki magnet yang cukup kuat Yang membuat cubenya menjadi stabil Jadi walaupun putarannya cepat Tapi karena magnetnya kuat Tetap nyaman digunakan karena cubenya stabil Corner cutting dari rubik ini kurang lebih sama dengan rubik-rubik lain Dapat mencapai lebih dari 45 derajat untuk forward corner cut Dan line to line untuk reverse Kalau dilihat dari mekanismenya Bentuknya sama persis dengan Usional Magic yang lama Namun perbedaannya rubik Usional Magic M ini Menggunakan primary internal Mungkin dengan harga yang mirip dengan CIMS dan RS3M 2020 Rubik ini bisa dibilang dapat bersaing Rubik ini tidak lebih bagus ataupun lebih buruk dari kedua cube tersebut Tetapi rubik ini bisa menjadi alternatif lain Jika kalian kurang suka dengan CIMS atau RS3M 2020 Perasaan saya ketika memakai cube ini sih nyaman-nyaman aja Saya menggunakan silicon loop 60K dan mengatur tensinya Dan setelah itu rubiknya sudah enak dipakai Waktu yang saya dapat juga cukup solid Mungkin kekurangan rubik ini adalah kecepatannya Tetapi setelah terbiasa sih harusnya nyaman-nyaman aja Ya overall untuk budget magnetic cube bisa dibilang rubik ini cukup baik ya Nggak ada masalah dan rubiknya juga nggak nge-lock Jadi kalian bisa langsung cek toko balam cubes Atau klik link di deskripsi jika kalian tertarik dengan rubiknya Mungkin sekian untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya jika kalian suka videonya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Over the video selanjutnya Terima kasih.